Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahas tema agar komunikasi dapat diterima Nama aku sebut Anda Nomor 2 Dari Bandar Mampu Jadi ada banyak sebenarnya Agar poin-poinnya Agar komunikasi ini bisa diterima dengan baik Tapi disini Kami sampaikan 4% Yang pertama Mengetahuinya terbelakang selalu bisa Komunikan Jadi Ini sesuai dengan Berman Allah Surat 25 ayat 4 Aum bila juna sehidon roji Wa marasalna mirosul illa bidisan lirikom Didaklah Kami mengutus Seorang rosul Terjuang dengan Bahasa Kaunnya Jadi Bagaimana kita akan Tersampaikan Apa yang akan kita Bermaksud kita Tujuan kita Kalau Kita tidak memahami Kaunnya Yang lawan bicaranya Jadi kalau Kalau yang mau kita Sampaikan itu Kita kan biasa Di penjolok Penjolok kan macem-macem yang Terjadinya Menjelis Tari Misalnya ibu-ibu Umurnya sudah 50 tahun ke atas 60 tahun ke atas Kan dia Dia gak paham Bahasa Bahasa Beginian Jadi kita gak bisa Pakai bahasa Bahasa tinggi Misalnya Contohnya saya kan Sebilisasinya Radikalisme Dan Aliran sepah Ini memang Paling cocok Makanya Ya biasa ibu-ibu ya Hobinya Tentang fikir Ini kayaknya kan Gimana Tentuk di air Kalau pasok Atau gak Temanya ringan-ringan Baru Kita kalau Bagaimana Mahasiswa Baru Temanya Agak berat Nah itu Mengetahui latar belakang Kalau bisa Insya Allah Yang kedua Kuasai topik Pemisaran Nah ini karena Kita Sebagai penjuruh Ini juga Ini wajib Ini belajar Mau nyampekan Tema apa Materi apa Enggak ngerti Oh ini kebahaya Harus kuasai Baru tersampaikan dengan baik Kalau kita Enggak kuasai Wah Malu juga Sama Sama Udien Jangan-jangan Kalau kita Malah Lebih ngerti Dari apa yang Mau kita sampaikan Makanya Enggak tersampaikan dengan baik Maka Kuasai dulu Kobi-kobi Saran Kalau kita Ngomong-ngomong Sama ibu-ibu Bagaimana Cara Bicik-bicik Kek kuasai dulu Di sini Buat Paraden Bep-Pak Raden Bep-Pak Raden Sampai 2% Baru kita bisa Menyampaikan itu Kalau kita menguasai Topi perbicaraan Nah yang ketiga Gunakan kalimat yang singkat Jadi cukup kalimat yang bisa dimengerti ini nggak usah muter-muter kemana dulu ya mau ke Ampera kita lewat ke musibu muter kita jalan-jalan dulu ke mana krepsi banget tidak nyampe-nyampe jadi langsung to the point apa yang mau kita sampaikan dia banyak paham jadi bisa dimulai oleh selawan bicara kita nah yang keempat Hai bikin beda percaya diri gimana kita mau ngomong kita nggak pedik ya kalau temen-temen berpuluh gigas dulu memang awal-awal saya waktu ngomongi itu lama-lama ya jadi terbiasa-biasa maka ya belum terbiasa untuk bisa ya udah banyak-banyak ini ada kawan-biasa di lampu gini suruh ke baju sampai sekarang enggak berani menyuruh ya enggak pedi kok baju matanya enggak pedi banyak gimana tuh nah kita harus percaya diri ya ilmu udah ada apa Pak Romy kan juga udah kelasnya Pak Romy udah kelas Kakak jam terbangnya tinggi ya tapi nanya kan aku ke Lampung boleh kan mampir nanya banyak kabar tapi aku ke Lampung dari Bung Kuru dan kelas-kelas kita kuasai materi kita percaya diri Insyaallah apa yang kita sampaikan itu akan bisa dipahami oleh Oke mungkin hanya itu empat poin yang bisa saya sampaikan walaupun 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 wala